Keputusan sih sudah final ya, karena ini kan wasiat gitu, wasiat karena itu harus dijalankan sama anak itu gitu. Jadi ya sudah, jadi gak ada satu hal lagi yang bagaimana nanti ini kan hidup semakin dan sebagainya. Yang tahu kan pihak keluarga, pihak keluarga lah yang berhak orang lain mau berkata apa, keluarga Vanessa dan keluarga mahluk sisa yang berhak untuk menentukan makam Vanessa. Oh kalau pihak sana keberatan gimana? Enggak, jangan itu dulu deh, yang lain-lain ya, nanti lagi mahal malah asal paman yang tinggal, saya udah ini lagi udah clear dulu masalah ini, masalah makam ya. Sebulan sepeninggal Vanessa Angel dan Bibi Ardian, sekehidupan keluarga mereka selalu dipenuhi drama dan tak lepas dari sorotan ablik. Apalagi arogansi Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel yang terus-terusan disorot karena sikap dan kontroversi yang dibuat, terutama terkait pembongkaran makam almarhumah Vanessa Angel. Ada saja yang diperdebatkan oleh kedua belah pihak keluarga Vanessa terutama yang mulai mencari sensasi. Mulai dari warisan barang peninggalan almarhumah hingga asuh galaskai anak Vanessa dan Bibi. Perkara itu belum sepenuhnya menemukan kata-kata mufakat untuk mengarah ke penyelesaian. Dan kini ada persoalan baru Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel berencana memindahkan makam anak ayah menjadi satu dengan makam ibu kandungnya. Diketahui saat ini Vanessa dimakamkan di sebelah suaminya Bibi Ardiansa di Taman Makam Islam Malaka, Pasanggerahan Jakarta Selatan. Dali Dodi yakni wasiat Vanessa semasa hidupnya. Vanessa bilang ke saya, bisa nggak ya kita punya makam keluarga kalau aku udah nggak ada umur kita bisa sama-sama dengan mama. Seperti di kampung-kampung ada makam keluarga kata Dodi Sudrajat. Dulu Dodi mengatakan pada Vanessa bahwa di lokasi makam ibunya sudah tak ada lagi lahan kosong. Bila pun mau kata Dodi harus membeli makam orang lain. Dodi mengaku saat Vanessa Angel meninggal, ia sudah berpikiran untuk memakamkan anaknya satu liang lahat dengan ibunya. Hari dimana Vanessa meninggal, saya sudah bicara ke mama puput, ke rumah Bibi. Aku ingin memakamkan Vanessa satu liang sama mamanya yang udah bilang. Tapi saya dilema nih, ada nggak satu lagi buat Bibi? Waktu itu saya berpikir, cobalah nanti saya bicarakan kata Dodi. Saat itu pun situasi menjadi dilema pasalnya ayah Bibi pun ingin anaknya dimakamkan satu liang dengan Vanessa Angel. Bapak Faisal mungkin ingin sama-sama, saya ingin makam Vanessa itu satu liang sama mamanya. Almarhum pernah bicara seperti itu, dekat-dekat dengan mamanya. Saat itu karena harus diputuskan, segera akhirnya diputuskan di makam di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya saya, tapi ya sudah karena sudah di Malaka dengan berat hati sebenarnya. Hati kecil pada saat itu, nantilah mungkin waktunya tepat makam itu akan dipindahkan satu makam dengan mamanya, kata Dodi. Di hari ke-10 Vanessa Angel meninggal, Dodi sudah jatuh mengaku dimimpikan oleh Almarhumah. Dalam mimpi tersebut kata Dodi, Vanessa Angel meminta makamnya dipindahkan. Hari ke-10 mimpinya itu Vanessa ingin dimakamkan satu makam dengan mamanya. Itu mimpi permintaan Vanessa seperti itu, kata Dodi. Yang lantas berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, Milano Rubis. Ini ada pesan dari Vanessa. Daddy dimimpikan ini, gimana bang? Dari awal saya ingin Vanessa dimakamkan satu makam dengan mamanya. Ditambah lagi saya dimimpikan, kata Dodi. Selain karena keinginan juga mimpi didatangi Vanessa, Dodi juga khawatir bila makam anaknya tergusur pembangunan jalan. Karena makam di situ itu kan pinggir jalan. Takutnya ada pelebaran jalan, salah satu keputusan ingin memindahkan Vanessa satu liang dengan mamanya. Kata Dodi, ada-ada aja kamu, Dod. Apa emang itu rencana kamu? Ya, ingin memisahkan Bibi dengan Vanessa Angel. Ya, siap-siap lah. Kamu nantinya mendapatkan balasan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa. Tentunya, Tuhan Yang Maha Kuasa tidak pernah tidur. Meski bersikir kudung ingin memindahkan makam Vanessa Angel, namun Dodi justru belum memberitahukan pada keluarga Bibi. Saya belum bahas ke sana. Nah, masalah itu saya bicarakan ke Milano. Nanti pihak sana mendengar menurut Bang Milano. Nanti saja. Belum saatnya kan. Belum 40 hari. Kata Dodi, wah, wah, wah. Dodi, Dodi. Apakah kamu masih wah, rasyadot? Wah, 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 wah. Fales Angel dan Bibi sendiri dikenal sebagai kisah cinta. Sehidup, semati. Meski begitu, Dodi justru seakan tak mempunyai hal tersebut. Gimana ya? Jawabnya, hmm, keputusan sih sudah final ya. Karena kan ini masyarakat ini harus Dedi jalankan. Amanat itu. Wah, emang keras kepala kamu, Dod. Pantes saja. Dulu Vanessa sampai minggat dari rumahnya. Dari rumah kamu kan, Dod. Ya, pantes saja. Pulamu emang seperti itu. Jelas, itu adalah pemicu. Karena keras kepalanya. Dan tak mau legawa. Dan tak mau berpasrah diri. Kepada Allah SWT. Kepada yang kuasa. Ya, sudah nggak ada satu hal lagi. Bagaimana ini kan? Sehidup, semati ya. Yang tahu kan pihak keluarga orang lain mau berkata apa. Keluarga Vanessa yang berhak menentukan makam Vanessa. Kata, Dodi. Sudah, jam. Tapi kamu harus tahu, Dod. Bahwa. Yang namanya Vanessa sudah punya keturunan. Tentunya, dia harus terus mengikuti. Juga mempertimbangkan. Dijak digital yang terekam. Dan itu harus dipertimbangkan, Dodi. Jangan sebarangan. Engkau mengatakan seperti itu. Dodi sendiri belum memiliki jawaban. Bila nantinya keluarga bibi keberatan. Nanti dulu deh. Yang lain dulu. Nanti malah salah paham. Kedulu masalah makam. Kata Dodi Sudrajat. Soal pindahkan makam. Vanessa Angel. Katanya Dodi lebih lanjut. Terkait hal ini bagaimana kira-kira menurut kalian? Guys, ya tentunya. Pro dan kontra terjadi. Karena semua pada menginginkan. Bahwa yang namanya makam. Vanessa Angel disatukan dengan. Bibi Adiansah. Karena dari jejak digital. Mereka sama-sama dan saling mencintai. Satu sama lain. Itu saja tentunya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk, bye-bye. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.